Salam sejahtera, kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Sebelum itu, bagi mereka yang masih baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, komen dan share, supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini. Perkawinan tidak dapat diselamatkan lagi. Makamah minta PS dan Sol selesaikan pengesahan talak luar makamah. Laporan EMSTA, Makamah Rendah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah mendapati bahwa perkawinan antara pengarah Samsul Yusuf dan Putri Sara Liana tidak dapat diselamatkan lagi. Hakim Akah Maludin tampil membuat kesimpulan tersebut selepas pegawai jawatan kuasa pendamai dalam gurungan JKP pasangan itu memberitahu dapatan pertemuan sebelum ini. Dipahamkan, makamah telah memerintahkan agar kedua-dua pihak menyelesaikan isu lafas talak sebanyak dua kali yang didakwah dilakukan Samsul di luar makamah. Peguam mewakili Putri Sara turut memaklumkan bahwa jika benar dua talak sudah dijatuhkan sebelum ini, perceraian kali ini adalah yang ketiga. Menakalah, Peguam Azmi yang mewakili Samsul mendakwah anak guamnya itu telah mengetahui mengenai dakwahan lepas talak berkenaan seperti yang dinyatakan dalam proses JKP. Azmi berkata, pihak mereka memandang serius terhadap dakwahan itu dan meminta Putri Sara untuk memfailkan permohonan berkenaan pengesahan lepas cerai itu. Salam sejahtera, kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Sebelum itu, bagi mereka yang masih baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, komen dan share, supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini. Netizen pesan Emilia jaga Sarnas baik-baik. Sejak berani muncul, berdua dalam kelayak ramai, nama Emilia tiba-tiba meledak. Paling mencetuskan bualan pastinya, kalibatnya merangkul kemas lengan Sarnas. Dekaman sebuah acara film baru-baru ini. Sejak detik itu, memang penuh TikTok Miss Lahar dengan wajah Emilia. Daripada orang tidak dikenal, terus popular begitulah... Begitulah Sarnas. Pada awalnya, Miss Lahar sangkah hubungan Sarnas dan Emilia akan membuatkan ramai tidak posati atau dikecam. Tetapi rupa-rupanya disambut baik pula. Tolong jaga mama untuk kami. Penatlah tengok dia, menduda dan kecewa lagi, pesan netizen. Nampak sepadan, harap hubungan kali ini berkekalan. Doa seorang lagi pengguna TikTok. Ramai sudah beri restu dan doa terbaik untuk mereka. Harap kali ini berpanjangan dan tidak ada lagi fasah putus cinta. Miss Lahar semakin lama, semakin seksi pula. Emilia Anderson Salam sejahtera. Kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Sebelum itu, bagi mereka yang masih baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, komen dan share. Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini. Mengejutkan, saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Berita ini saya petik daripada Cosmo.com.my Kenyataan Diputar Belit Safiq Yusuf Tenggan beri komen lagi. Kuala Lumpur, seri kenyataan Diputar Belit Membuatkan pengarah Safiq Yusuf Tenggan mengeluarkan lagi komen berkaitan sambutan Hari Raya bersama abangnya Samsul Yusuf Katanya, biarlah momen menyambut Alif Fitri Bersama alih keluarga terdekat atau sesiapa pun disimpan sendiri Supaya tidak mencetuskan fitnah Saya tidak ada komen. Sebelum ini saya ucap Sebelum ini saya cakap ingin beraya bersama abang Tapi penulis blog yang saya tak kenal memutar belit Kenyataan dengan menyatakan saya mahu beraya dengan orang lain Ada pihak mereka-reka cerita yang datang entah dari mana Benda, tiada, tiba-tiba ada Saya terpaksa fikir semula Bila saya cakap macam itu Kalau saya tak yakinkan Nanti orang cakap saya tak beraya dengan abang Kalau saya cakap beraya Orang bertanya pula sama ada berjumpa individu tertentu Biarlah perkara ini jadi persoalan Saya pilih untuk tidak memberi sebarang komen Katanya ketika ditemui pada malam gala film Polis Evo 3 Di DGV KLCC Kelmarin Safiq yang juga pengarah film aksi itu turut terkilan Apabila isu putar belit kenyataannya mengheret Sekali nama keluarga Terutama ibu bapak Datin Fatimah Ismail dan Datu Yusuf Haslam Tak mahu berdiam diri Tegas Safiq Andai fitnah sedemikian terus berluasan Berluasa Dia tidak akan teragak-agak Mengambil tindakan tegas Mereka perkara Mereka perkara yang tiada Itu sudah satu fitnah dan tidak sepatutnya berlaku Saya tengok Ramai percaya dengan berita palsu Padahal saya tak cakap pun Saya harap orang ramai jangan cepat percaya Apa yang dimuat naik dalam talian Sebab kebanyakannya tidak hujung Kongsi Berusia 30 tahun itu Salam sejahtera Kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini Sebelum itu bagi mereka yang masih baru di channel ini Sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe Like, komen dan share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik Yang akan saya sampaikan di channel ini Zainal Abidin Finah Jebat dah Dua minggu bercerai Rumah tangga bekas jurulati bala sepak terkenal Datu Zainal Abidin Hassan Bersama penyanyi Finah Jebat Yang dibinah awal tahun ini Dikatakan telah musnah Memetik harian metro Perkembangan itu disakan sendiri saudara terdekat Zainal Yang mendedahkan pasangan itu sudah dua minggu bercerai Difahamkan punca perceraan disebabkan Finah dan istri pertama Zainal Abidin Yaitu Datin Zalina Zaini Tiada persefahaman Apa yang dikongsikan anak Zainal itu Boleh saya cakap betul Mereka memang